Memiliki rumah mega dan harta melimpah, menjadi sebuah pencapaian tersendiri dan cita-cita bagi semua orang. Menonjol di antara yang lain, sebuah rumah mega dan mewah langsung jadi pusat perhatian. Berdesain arsitektur mengusung gaya Eropa klasik, mulai dari pagar hingga bagian atap atau kubahnya, membuat rumah ini terlihat tampil menarik dan berbeda dari kebanyakan rumah di Indonesia pada umumnya. Belum lagi, ukuran rumah ini bag istana milik kerajaan, membuat semua orang yang melintas di depannya tak bisa mengalihkan pandangan. Lalu, siapa kira-kira pemilik rumah mega ini dan fakta dibalik berdirinya bangunan mewah tersebut? Yuk, mari kita rangkum fakta dibalik rumah viral Banjarmasin ini. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Rumah mewah mirip istana kerajaan Inggris bergaya klasik dengan dominasi warna emas ini. Berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Di awal hebohnya rumah ini diketahui diviralkan oleh seorang pengguna TikTok at Helen.mn. Tepatnya saat dilaksanakan prosesi pemberkatan atau semacam syukuran yang dilakukan oleh Romo dari Gereja Katolik dan dihadiri oleh tamu undangan. Rumah mewah ini sudah dibangun sejak 2014 dan baru rampung sekarang. Video yang ditonton sebanyak 5,7 juta tayangan ini menimbulkan banyak reaksi. Selain pujian akan arsitektur mega yang diusung, banyak penonton yang penasaran akan siapa pemilik rumah mewah tersebut dan apa profesi mereka sehingga mampu membangun sebuah rumah bag istana kerajaan seperti ini. Diketahui, pemilik rumah mega ini adalah seorang pengusaha batu bara sekaligus sawit di batu licin keturunan Tionghoa bernama Julius. Sedangkan istri Julius bernama Lusiani asal Bali. Rumah mewah dengan interior mahal tersebut memiliki luas bangunan 25 x 400 meter. Nggak kebayang seberapa luasnya rumah tersebut. Kira-kira butuh berapa lama menyusuri setiap area sudut dari rumah ini ya? Rumah mewah tersebut sudah mengantongi IMB atau izin mendirikan bangunan sejak tahun 2012 silam untuk pagar dan jembatan. Sedangkan untuk bangunan utama, IMB dikeluarkan pada tahun 2013 silam. Pilar-pilar klasik yang menjulang tinggi pada rumah tersebut memberikan kesan kemewahan secara keseluruhan dengan balutan warna emas. Tak hanya itu saja, interior dan eksterior pada rumah ini terlihat cukup mewah. Mulai dari bagian tangga, lampu hias, ornamen gaya Eropa klasik, hingga pada langit-langit membuat rumah ini memang terlihat sangat elegan. Kemewahan tersebut memang sebanding dengan banyaknya pekerja yang akan ditugaskan untuk merawat dan memelihara setiap sisi rumah ini. Tak hanya itu saja, di bagian luar rumah ini, fasilitas seperti kolam renang, beberapa patung dan taman membuat penghuninya sangat nyaman. Rumah ini diisukan memiliki sembilan kamar dan juga dilengkapi ruang rapat, ruang makan, salon, gym, dan beberapa fasilitas lainnya yang tentu bukanlah harga yang murah untuk membangun rumah semewah ini. Namun sayangnya, saat disinggung mengenai harga untuk membangun rumah mewah tersebut, sang pemilik Julius enggan untuk memberitahukannya ke media. Karena sejak awal mereka tidak berniat rumah hunian tersebut terpublikasikan. Hmm, semoga untuk kalian di sini yang bercita-cita memiliki rumah impian sendiri bisa terwujud ya guys. Kalau mimin mah, gak harus semewah dan segede ini, rasanya sudah bersyukur. Oke guys, see you next video. Bye-bye.